Dua warga Kabupaten Batanghari kembali dinyatakan positif rapid test. Hingga saat ini sudah empat warga Kabupaten Batanghari yang telah dinyatakan positif rapid test dan satu warga telah dinyatakan positif berdasarkan hasil uji swab. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Batanghari kembali menemukan dua warga Batanghari yang positif berdasarkan hasil rapid test. Dua penambahan kasus positif ini masih dalam jaringan kluster Goa. Warga pertama berjenis kelamin perempuan berinisial YT berusia 47 tahun beralamat di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Temesi. Pasien ini merupakan istri dari pasien berinisial MT yang sebelumnya pada Rabu lalu telah dinyatakan positif hasil rapid test. Kedua pasien ini memiliki riwayat tertular virus korona melalui kontak kerat dengan pasien positif 01 Batanghari. Kemudian untuk warga yang kedua dinyatakan positif rapid test merupakan seorang pria berusia 50 tahun berasal dari desa terusan Kecamatan Marosomoilir. Pasien yang berinisial MD ini merupakan jemaah yang memiliki riwayat perjalanan ke Kabupaten Goa Provinsi Sulawesi Selatan. Saat dilakukan rapid test untuk yang kedua kalinya dinyatakan positif setelah hasil pemeriksaan pertama dinyatakan negatif. Jurubicara penanganan COVID-19 Kabupaten Batanghari Dr. Elviani mengatakan untuk kedua pasien yang dinyatakan positif ini dalam kondisi baik dan stabil. Bihaknya juga tengah melakukan pelacakan terhadap jejak kontak dari pasien 01 Kabupaten Batanghari. Kedua pasien ini sudah dirujuk ke RSUD hamba untuk penanganan lebih lanjut dan untuk isolasi. Berikutnya, keempat pasien ini akan dilakukan pemeriksaan sampel uji swab itu dengan metode PCR untuk mengetahui kepastian diagnosis. Dan sebagai tindak lanjut dari ditemukannya dua kasus ini dilakukan pelacakan kontak sebagaimana biasa dan ini diharapkan kerjasama dan informasi-informasi dari masyarakat. Dan kami harapkan masyarakat tetap tenang, tetap di rumah, jaga jarak, dan selalu memakai masker. Purwadi Fidawus, KUYK TV, melaporkan.